Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung melaksanakan rapat koordinasi pemantapan dan revitalisasi pelaksanaan tugas bendesa adat, kelian banjar adat, pekaseh, kelian subak, dan pengliman se-Kabupaten Badung. Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Maret 2024 bertempat di Balai Budaya Girina, Taman, Dalapus, Pembadung. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Dr. Randes IGD Eka Sudarwite dalam laporannya mengatakan acara rapat koordinasi pemantapan dan revitalisasi pelaksanaan tugas bendesa adat, kelian banjar adat, pekaseh, kelian subak, dan pengliman se-Kabupaten Badung dihadiri 1.735 orang, terdiri dari bendesa adat 124 orang, bendesa agung 1 orang, kelian banjar adat 550 orang, pekaseh dan kelian subak abian 210 orang, pengliman 850 orang. Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk prajuru adat dan prajuru subak sudah mengikuti semua arahan pemerintah dalam upaya membangun Kabupaten Badung dan meminta arahan dari Bupati Badung mengenai tugas menjadi prajuru adat dan prajuru subak untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tidak melanggar dari norma-norma yang sudah ada. Pindah ke Cina, prajuru dan prajuru subak, prajuru adat dan prajuru subak, sampun setinut dan saya ke memargiam ayah-ayahan, nyarengin dan matumilan sarang guru isese, mikam kami ngawangun jagat Bandung. Kapan kali ngelungsur, pewara-wara lan, pitekat-pitekat, saking Bapak Bupati Mudani Jagat Bandung, nginin indik, swadar maning dadas prajuru adat dan prajuru subak, mangdari saya nicap keuruhan dan kewagetan. Taler dikajakan kemarian ayah-ayah netan lempas sering sesana, sana sabun kesukumen. Dalam sambutannya, Bupati Badung Nyoman Kiri Praster mengatakan, di era globalisasi ini, apapun yang dilakukan diharapkan ada keterbukaan dan transparansi yang dijunjung tinggi. Seperti pemberian honor bagi bendesa adat dari 3 juta akan dinaikkan menjadi 6 juta rupiah. Bendesa agung juga sama, naik 100 persen, klien banjar adat dari 2 juta 517 ribu rupiah menjadi 5 juta. Pekaseh dan klien subak abian dari 3 juta menjadi 5 juta. Pangliman 1 juta 500 menjadi 3 juta. Bupati Badung menyampaikan beberapa hal bagi bendesa adat yang ada di Kabupaten Badung. Salah satunya untuk administrasi, harus dilakukan dengan baik. agar terhindar dari cerat hukum, diharapkan para bendesa adat, klien banjar adat, pekaseh, klien subak, dan pangliman, jangan sampai melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Tidak mungkin bunyi konsolidasi, ditengah membagi tugas pokok dan fungsi, dan yang paling penting yang saya ingin disampaikan hari ini, keken cara mengenai ngkajih. Terima kasih. Samputra Bali TV